Intro Halo guys, balik lagi di channel aku, LeoTV Hari ini aku mau ajak kalian ke satu kota namanya Cuncon Cuncon ini letaknya lumayan jauh dari Seoul, sekitar 2 jam Sekarang aku lagi di perjalanan, naik taksi Karena kita mau pergi ke jembatan kaca terpanjang di Korea Selatan Namanya adalah Soyanggang Skywalk Masih di daerah Cuncon Sekedar informasi buat kalian bahwa Soyanggang Skywalk ini Pernah jadi tempat syuting K-drama Judulnya adalah Herbucket List di tahun 2021 Herbucket List ini dibintangin oleh Kim Sohee dan Kim Woo-rin Fotonya bisa dilihat di sini Nah sekarang aku mau ajak kalian ke tempat ini Penasaran kan? Bagaimana bentuk aslinya atau fisiknya Simak terus video ini ya Jadi ini adalah Skywalk terpanjang di Korea Dengan panjang 174 meter Dan kacanya itu transparan Dan di sekitar jembatan kacanya itu Kita juga bisa lihat nanti ada sidik jari aktor terkenal Yaitu Janggen Sok di tahun 2018 Ada lomba lari dong ternyata Kita udah sampai di tempatnya Jadi di depan jembatan ini adalah Danau Uyamho Bisa dilihat-lihat dulu pemandangannya disini guys Seperti yang aku bilang barusan Ini adalah sidik jari dari aktor Janggen Sok Dikasih kaca supaya lebih awet Pembukanya dari jam 10 pagi Tapi khusus untuk bulan November sampai Februari Dia akan tutup cuma sampai jam 6 sore aja Tapi kalau bukan musim dingin Dia akan tutup sampai jam 9 malam Sepatunya kita akan dikasih semacam alas Supaya pada saat jalan di atas kaca itu aman Sekarang kita akan masuk ke atas jembatannya Sampai jumpa di atas jembatan disini juga bisa sewa jet ski bagi yang berminat karena enggaunya pas dan dia ada semburan air jadi kita bisa lihat pelangi disini disini ada semacam gembok cinta dan kita bisa tulis apapun di gembok ini dan aku baca ada yang titip salam juga dari orang Indonesia pada saat awal kita masuk kita harus bayar 2000 won tapi kita akan dapat voucher ini jadi 2000 nya untuk bisa masuk jembatan dan bisa juga dipakai di convenience store dan hanya convenience store yang ada di kota cuncon aja ya guys ya kalau di Seoul gak bisa dipakai jadi aku memutuskan untuk pergi ke Seval aku akan cari barang yang di atas 2000 won jadi kita bisa substitute vouchernya dan kita tambah uang sendiri ya guys ya selagi aku milih-milih barang apa yang akan aku beli aku lihat ada yang menarik ini ada ayam tinggal di micro aja harganya 4.900 won hari udah semakin sore jadi kita akan jalan sedikit untuk cari stasiun terdekat akhirnya kita nemu juga ada stasiun yang akan membawa kita ke Seoul untuk balik habis ini aku mau merihui ayam nah disini ayam yang tadi aku udah beli aku tinggal micro dan kita lihat disini ada jagungnya ada sausnya ayamnya pun juga dibumbui dengan baik dan ini rasanya enak guys sekian dulu video aku hari ini nantinya video berikutnya bye selamat menikmati